Intro Isu dan ramalan retaknya rumah tangga Laudia Sintiabella Oleh pihak ketiga Ini kata mantan istri engkuh Emraan Pasangan celebriti Laudia Sintiabella dan Engkuh Emraan kini sedang diterpah kabar tak sedap mengenai hubungan rumah tangga keduanya Pasalnya Laudia Sintiabella dan Engkuh Emraan disukat akan bercerai karena hadirnya orang ketiga Isu tersebut rupanya bermula ketiga Laudia Sintiabella mengunggah sebuah instastory mengenai hubungan pernikahan dengan Engkuh Emraan Unggahan tersebut diposting Laudia Sintiabella pada tanggal 27 September 2019 Dari Instagram story yang diunggah itu Laudia Sintiabella seakan menerangkan bahwa ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan keduanya Dalam unggahan itu Laudia Sintiabella menegaskan bahwa dirinya takkan lagi mengunggah potet sang suami dalam akun media sosialnya Hal tersebut lantaran ada seorang wanita yang mencoba mendekati suaminya itu Sebelumnya Laudia Sintiabella mengunggah postingan bergambar sebuah makanan Kalau posting makanan terus ada yang mau itu wajar tulisnya dalam keterangan unggahan bergambar makanan tersebut Setelah itu Laudia Sintiabella mengunggah foto saat sedang bersama sang suami Insya Allah ini postingan terakhir sama suami soalnya wanita zaman sekarang suka mau sama yang kita punya Kalau emang mau mintanya ke Allah ya mbak Tante deh hi 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 tulisnya Hingga saat ini Laudia Sintiabella memang belum memberikan keterangan terkait unggahan Instagramnya tersebut Namun Laudia Sintiabella sempat mengunggah sebuah postingan yang terlihat cukup menohok Postingan Laudia Sintiabella itu seakan ditujukan untuk akun gosip yang menyebarkan trak isu miring hubungan penikahannya dengan Uku Emran Meski begitu Laudia Sintiabella terlihat seolah-olah tenang dalam unggahan tersebut Dalam unggahannya tersebut rupanya Laudia Sintiabella mencoba mengamalkan ajaran agama untuk menghadapi berbagai fitnahan terkait hubungan rumah tangganya dengan Uku Emran Dipuji kok senang apa yang kita punyakan milik Allah Innalhamdulillah segala puji hanya milik Allah Jika saat dipuji manusia kita tenang berarti saat dicela, difitnah, dan digiba kita juga harus tenang Kalau sampai itu terjadi terhadap kita kita harus ingat ridha siapa yang kita cari Allah atau manusia tulisnya Kabar mengenai keretakan hubungan keduanya juga diperkuat ketika Laudia Sintiabella menghadiri primer film Toy for Tale Saat menonton film bernuansa sedih tersebut Laudia Sintiabella diketahui tak didampingi oleh Uku Emran Selain itu Laudia Sintiabella juga dicurigai lantaran tak mengenakan cincin nikahnya Terkait isu tersebut mantan istri Uku Emran Era Fazira pun mengungkapkan bagaimana sosok Laudia Sintiabella yang selama ini dikenalnya Era Fazira mengaku bersyukur Uku Emran akhirnya memutuskan menikah dengan Laudia Sintiabella Pasalnya sebelum berpisah dengan Uku Emran Era Fazira mengaku ingin sang mantan suami agar mendapatkan pasangan lain yang bisa memahami dan menyayangi anaknya Mau tenang hidup ini mau tenang kan Saya mau anak saya bahagia senang Jadi dengan siapapun pilihan Emran yang penting dapat menerima anak saya sebut Era Fazira Sehingga Era Fazira merasa bersyukur ketika Uku Emran memperkenalkan Laudia Sintiabella sebagai pasangannya Hal tersebut karena Era Fazira melihat sosok Laudia Sintiabella sebagai wanita yang menyukai anak-anak Belanjut Era Fazira menegaskan bahwa Uku Emran bertemu dengan Laudia Sintiabella jauh setelah perpisahan keduanya Saya berpisah sama Emran sudah lama sebelum timbulnya Bella tandasnya Dan saya juga mendoakan istri kepada Emran itu biarlah yang baik yang penyayang Dan saya dapat apa yang saya doakan Itulah guys terkait desas-desus Retaknya rumah tangga Laudia Sintiabella dan Uku Emran Dan juga sampaian mantan istri Uku Emran Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal tersebut? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton